Kita akan membangun lembaga untuk mengirimkan mahasiswa kita melalui program kerjasama biasiswa hari ini khusus dari badan pendidikan. Kita dikerjasamakan baik itu untuk bidang pendidikan atau bidang-bidang industri yang baik. Sebagai tindak lanjut kerjasama PT Soken Indonesia, Universitas Sanggabuwana atau USB YPKP Bandung melakukan penjajakan dengan Akademi Pendidikan Asari Jepang. Pertemuan ini membahas bagaimana membangun sinergitas antara pengusaha-pengusaha yang ada di Jepang dan diwadahi oleh PT Soken Indonesia. Dalam kerjasama ini menyangkut tiga kepentingan yaitu pembelajaran, pengabdian, dan aklimasi dalam konsep yang lebih luas. USB YPKP mengaplikasikan pada Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dan apabila ada pengiriman mahasiswa ke Jepang, mereka sudah diwakili pengusaha yang ada di bawah PT Soken Indonesia. Bahkan PT Soken Indonesia akan membuka kantor cabang di sini. Dan USB YPKP pun dipersilakan untuk membuka kantor perwakilan di Jepang. Menurut Rektor USB YPKP, Asep Effendi, USB YPKP akan membangun lembaga untuk mengirimkan mahasiswa melalui program kerjasama beasiswa dan program magang di sana melalui perusahaan pariwisata. Asep menambahkan, hari ini khusus di bidang pendidikan dan kali ini bersama founder di bidang pendidikan yang sudah memiliki jaringan-jaringan yang bisa dikerjasamakan baik di bidang pendidikan maupun bidang industri-industri lainnya. Kita akan membangun lembaga untuk mengirimkan mahasiswa kita melalui program kerjasama beasiswa dan program magang di sana melalui perusahaan pariwisata. Hari ini khusus di bidang pendidikan dan saya sudah founder dari sebuah lembaga pendidikan yang memiliki jaringan-jaringan untuk bisa dikerjasamakan baik itu untuk bidang pendidikan atau bidang-bidang industri. Kerjasama dengan Asari Jepang ini akan lebih fokus pada dunia pendidikan sesuai dengan kesepakatan kerjasama terdahulu. Dengan kampus merdeka ini, para mahasiswa di semester 5 sudah diperkenankan untuk mengambil jurusan lain dan di semester 7 dan 8 mereka sudah bisa magang di industri. Singgijat Miko, Pentas TV Terima kasih telah menonton!